Alhamdulillah 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 Kita menjadikan Lema Atakalos Menjauhi sikap Atakalos Pada pertemuan Atakalos Kita telah menjelaskan Apa yang dimaksud Atakalos Kita telah menjelaskan Apa yang dimaksud Atakalos Dan Kita telah menjelaskan Beberapa sebab Atau faktor Yang menyebabkan Mengapa Sikap Atakalos Atakalos Pada diri seseorang Faktor Penyebabkan Atakalos Alhamdulillah Alhamdulillah Kebodohan dalam Alhamdulillah Padahal teman-teman yang Alhamdulillah Pembicaraan tentang masalah Alhamdulillah Dalam Alhamdulillah Hal Еще Mereka May You Meng Menempati Perlukan yang sangat tinggi dalam Islam Atau dalam masalah yang bagian Islam Menempatkan Il di bagian posisi Yang sangat tinggi Hal itu bisa kita lihat dalam Lafad Atau kata Atau kata ilmu dan perlukan Kalian nanti beberapa Sayat Dan beberapa hadis Yang menjelaskan tentang Keutamaan ilmu Keutamaan musuh-musuh Dan keutamaan orang yang berilmu Selanjutnya Apa yang dimaksud ilmu Ini yang perlu kita jelaskan Keutamaan yang lalu Jika kita katakan bahwa Islam menempatkan Usu kepada posisi yang tinggi Kemudian Beberapa layak Dan beberapa hadis Yang menjelaskan Selanjutnya Selanjutnya Mahwalailmu Apa yang dimaksudmu Defisi ilmu yang sangat penting Sangat penting untuk kita ketahui Karena kita Tidak akan mengambatui Mahyamshu Substansi sesuatu Kalau kita tidak tahu Apa yang dimaksud Dengan sesuatu tersebut Ang baga niya adalah Sebutkan dalam manting Katanya manting Satu kaitanya Yang nampis Yang nampis Menggatakan Paragulangan Al-hukmu al-sya'i Farukkan asawwini Al-hukmu al-sya'i Farukkan asawwini Menghubumi sesuatu Adalah Bagian yang terpisahkan Dari persepsi kita Terhadap sesuatu Bagaimana kita menilai sesuatu Penilai itu Setergabung kepada persepsi kita Sekarang kita bicara Bagaimana persepsi kita Terhadap ini Kalau persepsi kita salah Maka sikap Yang akan kita Berikan terhadap Itu salah Jadi Meluruskan persepsi itu Salah ini Atau Menuruskan persepsi Salah Menuruskan persepsi kita Dalam hal ini Upa Menuruskan persepsi kita Ada banyak Banyak definisi yang ditemukan Memang-memang Alhamdulillah Tapi Seperti Upa Banyak Yang Yang Dibu Salah Saya Muhammad Salah Saya Dibu Dibu Rajkum Dibu 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 Dalam 3 Dibu 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 Salah Dibu 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 Kemudian ada lagi yang bersama-sama mendefinisikan ilmu itu Definisi ilmu itu lebih jelas daripada ilmu itu sendiri Atau tidak ada yang lebih jelas daripada ilmu itu sendiri Banyaknya definisi Kita ambil salah satunya Definisi itu jadi alimah Al-Qurzahi Alimah Al-Qurzahi Mendefinisikan ilmu itu adalah alimah Alimah Al-Qurzahi Alimah Al-Qurzahi Alimah Al-Qurzahi 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 Yang datang dari para sahabat ini Selanjutnya Bapak-Isa Bebalik Apa yang datang dari Sahabat ini Bagaimana Saya katakan Yang datang dari para sahabat Yang datang dari para sahabat Ini perlu kita paham Yang di bawah Ada tiga yang di bawah Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Tafsir para sahabat Terhadap Satu Satu Al-Quran Al-Quran yang sampai Kepada kita saat ini Tidak lain Datangnya ada Yang datang dari para sahabat Al-Quran yang langsung Terima Al-Quran Dari Rasulullah Yang kedua Yang kedua Al-Quran yang kedua Al-Quran yang kedua Persetujuan yang kedua Persetujuan dan sifat Sifat-sifat Al-Quran Al-Quran yang kedua Ambilan yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Dan tafsir Atau penjelasan Penjelasan Tepat sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah yang penting Begidah Pak Rukis Karena tafsir Al-Quran dan Sunnah Yang paling penting adalah datang dari masyarakat Kemarin kita sudah menjelaskan perkataan Abdullah ibn Rasul Ya Abdullah ibn Rasul Mantanglah musnah dengan periasatan tadi mantap Mantap Berang siapa yang mencontoh Mengaupau mengandalkan Tepatlah danaan aminlah dari orang yang sudah menjelaskan Fahim dan haiyya Dari umat wa'alaikum Kata orang Masih duduk di dalam madanya Ulaika Ustazah Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka dalam bahasa Abad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'amu tafuala alaikum Mereka adalah kumpulan Yang paling utama Generasi yang paling utama Dari umat ini Dimana apa kebetulan yang pertama Abar Allah Kumpulkan hatinya pada masyarakat Jadi kita mengambil nofsi Al-Quran dan Sunnah Dari umatnya Al-Quran dan Sunnah Ada orang Membawa misi tertentu Bertingan tertentu Membawa Pesanan Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Penuh Belum 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 Jadi ada pasir ketiga bacaan Yang pertama pasir Dir-riwaya Yang pertama pasir Dir-riwaya Yang ketiga pasir Dir-isya Allah Pertama pasir Dir-riwaya Pasir dengan diriwaya Itu ada tiga macam Yang pertama pasir Al-Quran dengan Al-Quran Yang kedua pasir Al-Quran dengan Sunnah Yang ketiga pasir Al-Quran dengan Perkataan sahabat Nanti kalau tidak ada Tidak dibalik Sekarang oleh para sahabat Kalau kita tidak Tidak pada pasir dan berkata Yang kedua Terus dir-riwaya Yang ketiga pasir dengan akar Dengan sekedar Yang ketiga pasir Yang ketiga pasir Ini beruntungan yang adik Tafsir dengan isyarat Nah isyarat-isyarat Yang terdapat tidak dikata Dapat orang-orang Tidak dapat dikata Dapat dikata Dapat orang-orang Yang dikata Yang dikata Yang dikata Yang dikata Nah seperti kemarin Tidak ada dikata Tidak ada dikata Yang dikata Yang dikata Jadi maknaman seperti ini tidak akan Allah s.a.w. memberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang kasih Allah berikan semakin ilham Seperti dalam hal Allah s.a.w. berakwal kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kepada kami Bapak-bapak-bapak sahabat memiliki hati yang merupakan Kemudian ada dua Yang kedua Orang yang paling dalam ilmu Orang yang paling dalam ilmu Jadi tidak menariklah nafsir Tafsir al-Quran, tafsir al-Qadis Asuna dari manusia yang sangat dalam ilmu Apa kini harapnya? Insya Allah Jauh dari kesesatan, jauh dari ilmu bangun Yang sangat membangun Makna al-Quran dan makna sabda al-Quran Bapak-bapak sahabat Yang ketiga Bapak-bapak sahabat Tafsir al-Quran Pemahaman Bapak-bapak sahabat Bapak-bapak sahabat Bapak-bapak sahabat Bapak-bapak sahabat Bapak-bapak sahabat Bapak sahabat Tentang ilmu Bapak sahabat Bapak sahabat Alhamdulillah 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 Menyatakan kepada anda Bahwa Setiap muslim Wajib Mempelajari Empat masalah Wajib mempelajari empat masalah Yang pertama Allah il-Muqin Nah kalau beliau mendapisikan, ilmu itu apa? Ilmu itu kata beliau adalah satu, makhlifah putih mengenal wanita semua kanan Yang kedua, makhlifah putih mengenal nabinya Yang ketiga, dua makhlifah putih siali biar nabinya Mengenal agama islam dan indahnya Satu, mengenal pot yang di luar mengenal nabinya dan juga mengenal nabinya Arislam Definisi ini penting Nanti kalau kita berbicara tentang pekerjaan dengan manusia Kita setiap kali menerang ada istilah ilmu agama atau ilmu agama Atau dalam bahasa yang lain, ilmu itu ingin mengangguran, ilmu itu berbuat Pembahagiaan diri itu menjadi pelatih serbuk atau pelatih serbuk atau pelatih serbuk Pembahagiaan diri itu Pembahagiaan diri itu menjadi pelatih serbuk Pembahagiaan diri itu Pembahagiaan diri itu Dan itu yang terjadi pada Jukti ilmu, ilmu yang sekarang kita belajar Nah pembahagiaan diri itu Kita dapatkan ilmu dari Salah orang-orang yang terjadi Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Yang pertama ilmu sebagai perempuan, yang kedua ilmu sebagai sara. Yang pertama ilmu sebagai perempuan, yang kedua ilmu sebagai sara. Apakah berbicara? Wa ma'almulina wa jinta ila ilmu, tidak ada keputusan kita yang menjaga diri. Tidak ada yang lain dari berceritaan kita sebagai manusia. Yang kedua ilmu sebagai perempuan. 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 Yang ketua ilmu sebagai perempuan. Yang kedua ilmu sebagai saint. 1. Bicara yang mengatapannya seperti makanan, 2. Bicara yang mengatapannya seperti obat, dan 3. Bicara yang mengatapannya seperti obat. Manusia tersedia bahkan dia menginasakan Dan menginasakan Diri Hukumnya berdosa Jadi kita perlu Menyelamatkan hidupnya Maka hukum Menyelamatkan diri ajalah Wajib Dan kita tidak akan selama Dengan makan Maka makan diri wajib Malah Wajib Diri bahwa Wajib Sesuatu yang dikasih Sempunan Begitu wajib Maka Sesuatu yang dikasih Wajib Terutama Kita diwajibkan sholat Sholat itu adalah ibadah Ibadah yang diberi kita Kita tidak bisa sholat Kalau kita tidak memiliki ilmu tentang sholat Maka memiliki ilmu tentang sholat Sholat tidak sah Kami akan menghubungi khusus Maka memiliki ilmu tentang sholat Untuk mempunyai wajib Ini bak-nya bak-bukadah Kalau dalam waktu malam Saya mempunyai masalah Saya ingin memberikan kesalahan Masalah jual beli Masalah jual beli Masalah jual beli Baik pembeli itu mau menjual Kedua-duanya Atau Atau wajib memiliki Tentu tentang jual beli itu Supaya Supaya jual beli kesalahan Sebab jual beli kesalahan Akibatnya pertama Sesuatu yang tidak boleh Itu tidak Tidak bisa menjadi hak Jadi kita tidak memiliki hak Kepemilikan terhadap Sesuatu yang dikembangkan Supaya jual beli kesalahan Saya memberikan Tapi jual beli Ini yang saya lakukan Bukan saksi jual beli yang saya lakukan Kalau tidak sah Maka Tas ini mungkin bukan Saya tidak berhasil Atau dalam bahasa lain Hak kepemilikan Jadi tidak sah Atau beli Nah nanti kalau bisa Bisa Kalau itu Maka saya tidak sah Tapi Kalau tidak sah Maka Saya tidak boleh Menggunakan Menggunakan Saya memakai Beli orang lain Atau saya hadiahkan Kebun orang Tidak boleh Kita tidak boleh Menghadiahkan Sesuatu yang Bukan kita Saya juga tidak boleh Karena kita tidak boleh Menjual sesuatu yang bukan Mereka Bukan Bukan Yang pertama Yang pertama Yang kedua Uangnya Bagi Menjual Belakar yang diberikan Itu tidak Tidak salah Kalau tidak salah Menjadi riba Bukan Tidak Pembeli 100.000 Biar jual 125.000 Untungnya 25.000 Transaksi Jual Selain Negasa yang 25.000 Beribat Saya Yang Yang Jaga Mesti Belajar Bikin 25.000 Wow Nah jadi saya menonton suara yang saya menunjukkan, dalam lantuan kaku amaran, kita juga diwajibkan untuk mempelajarinya Baik, kita juga berangkat dengan tempat yang kedua, kecilmu sebagai saranku Kita juga berangkat dengan tempat yang kedua, kecilmu sebagai saranku Dalam ini kita perlu makan, kita perlu pemakai, kita perlu rumah, karena kita perlu malah transportasi, alat komunikasi, kesehatan dan lain sebagainya Dan kita perlu mengenai hubungannya kan, dunia kita berusaha dengan kesehatan dan lain sebagainya Ini kan semua level, ya Ya ilmu-ilmu yang kita pelajari, SD, 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 A, 2, B, dengan berbagai macam fakultas dan keputusan Karena itu berusaha dengan kesehatan dan lain sebagainya Karena itu mereka bisa mengenai hubungannya Nah ini sebagai saranku Kita perlu memenai hubungannya di dalam kerja ketiga dan sebagainya Ini sebagai saranku Kita perlu memenai hubungannya di dalam kerja ketiga dan sebagainya Ilmu-ilmu yang tetap banyak saya akan bahas, menurut yang sangat berpengalaman Menjauh serangan itu, semua ilmu yang sangat kita belajar dalam sekolah dan warna korea Itu semuanya harus berpengalaman kepada ilmu ini, tidak akan memenuhi ujian yang sebenarnya Yang sudah sekarang lain, saya menemukan dua hal tersebut, yaitu alasan kemahdiratullah Yang sudah jual ma'ali kemahdiri, yang juga ma'ali kemahdiri Islam Apa maknanya? Maknanya karena kita belajar ilmu, bagian semuanya keluar Maka ilmu itu harus menamparkan kita kepada kemahdiri Allah Mengenai pengembangan pertama Dia menjadi peninjang Kita belajar ilmu itu termasuk kategori, bukan ilmu yang berhitung, ilmu yang disarankan Ambil contoh, maka kita belajar biologi Maka ketika kita belajar dari biasa ini, ilmu itu harus ditarankan Untuk satu, maknanya kemahdiri Allah Yang kedua, maknanya kemahdiri Allah Yang ketiga, maknanya kemahdiri Allah Kalau kita tidak akan kategori, untuk menengah yang ketiga tadi Maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan Keutamaan ilmu itu, keutamaan ilmu itu, keutamaan merayakan ilmu yang dijelaskan dalam beberapa hadis Oleh itu, ketoh-ketoh, ketoh, 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 ketoh Kalau ilmu yang menemani atau ilmu yang menajarkan Tidak dijadikan sarana untuk mengabdi kepada ilmu yang mengerikan kemahdiri Kemudian dari paham ini Jadi ilmu-ilmu yang sekuler itu tidak ada pertahanan Ilmu-ilmu yang lepas dari wilayah-wilayah selamanya Atau bahkan jauh dari wilayah-wilayah selamanya Atau bahkan berbentangan dengan ajaran selama Tidak ada pertahanan Kita belajar pada pertahanan yang memajar pada pertahanan Hati-hati Ini Pak Saya Beritahu Ini tradisi Pak Allah Anda mempunyai satu pelajar Yang mempunyai mengajarkan Yang disebut dengan kalmar dari wilayah-wilayah selamanya Ini adalah sebuah prinsip Prinsip dasar dalam menurut Ada 10 yang akan diberikan Supaya kita tidak salah Sebaik kita tidak salah Sebaik kita tidak salah Sebab kalau salah Sejauh ini Ini adalah Kul Maksud 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 Mo Maksud Pembahasan Pembahasan ini akan terakhir dalam ilmu yang kita baca selalu Nah yang empatnya Wow, siapa yang membuat siapa yang membuat siapa yang membuat siapa Setiap yang membuat siapa yang membuat siapa Pelotak, pelotak dasar Pelotak, pelotak dasar Ibu yang berlepas Kenapa kita baru tahu siapa yang membuat siapa yang membuat siapa yang membuat siapa Nanti ada panggilan begini Ini tadi Muhammad itu sendiri Setelah kemudian Sesungguhnya Para ulang-ulang-ulang kita belajar, miliknya siapa? Tidak setiap orang bisa menjadikan itu. Ada ilmu di hidup, menurut Muhammad dan kemuruan ini. Ilmu itu agama. Ilmu apa saja? Karena tadi ilmu kita adalah ilmu. Katakan umatnya dalam bahasa masjid, yaitu umum. Itu harus kita jadikan sebagai saham atau umum. Memahami ilmu sebagai kecuali. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini kok hijab? Bukan tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah sebuah. Albu doat. Etna. Etika menerima informasi. Kita jika belajar dengan kita, ikut informasi. Informasi yang kita inginkan, jangan kita pernah menang-menang. Perhatikan. Peringatan dengan Allah semua. Apa Bagus? Yaiki hal itu akan jadi. Selayang tetap. Di juga hal itu kelejahat. Siapa Beby Ya. Baik orang-orang tiang merahaman. Apabila datang dan berapa sahab, paksim dikauan lebih dengan informasi. Bapak Baaden. Apa itu yang akan dilakukan tentang Allah Perhatikan disini, nonton kata-kata Hai orang-orang yang berlindungan Apa tidak datang kembali Seorang pasif Allah kata-kata pasif Pasif itu orang yang berlindungan besar Orang yang berlindungan besar Orang yang berlindungan besar Namanya pasif Allah tidak katakan Orang-orang yang berlindungan besar Orang-orang yang berlindungan besar Pasif itu orang Islam Sebab penurunan air Sudah berkait dengan orang Islam Salah-salah sahabat Yang salah dalam menyampaikan yang berlindungan besar Ustaz Budi Asgharim Pernyataan Saya mengambat untuk Pakat Budi Pakat Budi dan Ustaz Dia bilang ada kodidu Ada kodidu Yang pertama ilmu pendidikan Yang kedua ilmu jiwa atau psikologi Ilmu pendidikan Wafilnya buntas Bapak 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 Sumpah Kita yang punya adat-adat istri, artistri aja saya, benar-benar menangkan kita baca teks pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak dalam rakatan bayu. Menang gak? Jarang-jarang. Karena sudah ada gurunya. Karena sudah ada gurunya. Ini kan beristahat kepada kita. Ayo orang-orang yang mengingat, apabila datang orang-orang yang berkita di dalam penabah, perintah dan berkata. Fadabayu. 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 Agar kamu tidak melimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa melakukan keadaannya, yang menyebabkan kamu kesal atas apa-apa. Kita tidak dapatkan. Kita jatuhkan. Pelajaran-pelajaran yang ada yang anak-anak kita belajar ini. Ditutuhi dengan paham-paham padelialisme. Paham padelialisme. Yang jauhnya kita tidak bisa dikaitkan. Yang pertama. Takam gak siap guys. Yang kelima. Yang kelima. Masalahnya. Jadi kalau tema itu kompikul secara global ya. Kompikul juga global. Masalahnya. Nah, kemudian yang benar. Keutamaannya. Apa keutamaan semua yang kita belajar ini. Jangan lupa kalau kita bicara keselamahan. Atau nanti diri dengan yang keutamaan. Bahasa yang sebutkan. Itu bukan menjadi persamaan dengan pahidah atau manfaat. Jauh. Tapi juga manfaat kelohim. Coba kita lihat lagi. Banyak-banyak. Ada enggak manfaat. Jadi manfaat kelohim. Ada enggak manfaat kelohim. Apakah ilmu itu semakin mendengarkan kita kepada Allah sebabkan kepada Allah? Ilmu yang kita pelajari itu semakin mendengarkan diri kepada Allah Membuatkan kita menjadi lembut, menjadi kusuh dalam beribadah Dan yang terlaku namanya adalah Apakah ilmu itu menjadikan kita semakin cinta kepada ilmu? Kemudian itu semilah dan itu beri sebabku Terlumungannya, karena ilmu itu tidak berdiri sendiri Ada usulnya, dia berusaha yang berguna Kita belajar tafsir, tafsir tidak bisa Kita berusaha yang mendengar hadis Jadi ilmu saling berguna Nah sekarang belajar yang terlaku yang tidak terlaku Seperti desa namun Ada gak nisbah sama Islam? Dia terlihat bagi Islam atau tidak? Atau justru membentukkan dikaitan Islaman? Belajar sejarah Apa yang ada teori da'win? Sesuai kegiatan Islaman? Kemudian yang terlaku istidari Istidari itu dasarnya Atau dalam rasa lain Dari liat Ilmu-ilmu yang kita semangat pelajar sekarang Tidak ada dari Dari ajak Buka Fisika Dan lahir Dan lahir Hukum mempelajari Salah satu persoalan yang terhadap di sekarang Dalam dunia peningkatan Adalah kita tidak bisa membedakan Tidak memperhatikan Tidak memperhatikan Sekala kegiatan dalam kehamal Itu salah satu Kedua peningkatan Tersahuti untuk Kedua peningkatan Kedua peningkatan Kedua peningkatan Baru kita tentukan Kedua peningkatan Tentu kita mengeritaskan Kedua peningkatan Kedua peningkatan Baik nanti kita Dikaskan Kedua peningkatan Kedua peningkatan Masih terlihat Masalah Kedua peningkatan Masa kebawah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum